Halo drivers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Dede Klakson Di video kali ini saya mau bahas tentang in driver Orderan berantai dari in driver Jadi semuanya itu ada di settingan untuk orderan in driver Settingannya ada di sini, yaitu rantai permintaan Jadi orderan berantai Oke, ini saya dapat orderan Ambil nggak ya? Coba saya tawarkan Rp. 50.000 Coba tau dia mau Kita gasken Dan ternyata hanya saya yang menawarkan harga Saya ambil yang ini Di sini 5 menit Kalau di navigasinya pasti lebih dari 5 menit 8 menit Oke, sekarang kita gasken ke sana Dan ini saya di TPA Kota Manado Baunya sangat menyingat Jadi saya harus tahan nafas Baunya menempel di badan Jadi kalau di sini itu Kamu udah mandi sama belum mandi nggak ketahuan Dan itu gunung sampah guys Waduh, macet lagi Boleh lah lewat Itu gunung sampah guys Oke, saya mau buka WA dulu Tadi customer-nya jawab apa-apa ya Oke, kita ada di Indomaret Siap bos Driver mu lagi datang menuju ke Indomaret Jadi by the way Ini kalau di Indriver Waktunya udah lewat Itu menurut saya nggak apa-apa sih Yang penting Kamu udah konfirmasi ke customer Bahwa kamu sudah menuju ke sana Tapi saya nggak tahu ya Customer setiap daerah itu kan beda-beda Kalau menurut pengalaman saya Di Mnado ini Customer-nya baik-baik Intinya komunikasi Komunikasinya harus dijaga Agar antara driver dan customer Bisa saling paham Ini nama customer-nya siapa ya Silvana Oke Sepertinya wanita Yalah, Silvana Lalu tujuan Anda nanti berada Kalau Silwanto Itu baru perempuan Eh perempuan Tujuan Anda berada di sebelah kiri Ke Silvana Oh iya Sudah Sebelah kanan Kang Kang Setelah 200 meter Belok kanan Belok kiri menuju jalan Samratulangi 27 Setelah 200 meter Belok kiri ke jalan Samratulangi Oke 15.000 Terima kasih Ya Orderan berlanjut Driver Ini tujuannya kemana Gini Enggak tahulah tujuannya kemana Kita gesken aja Ke arah selatan Oke Katanya ke arah selatan Lalu belok kanan Siap bos Ini GPS-nya Belok kiri Enggak lah Jauh bos Mau belok kiri Jadi saya belok kanan Acap bos ya Dan sekarang Dimana kakak Customer-nya Belok kanan Lalu belok sedikit ke kanan Selamat sore Yang kak Kayasar Kang Ini ke Oh iya Ambil arah Tenggara Di jalan tanggal 17 Agustus Menuju jalan Gunung Kelabat Cari apa Driver Di daerah mana kak Puri Kang Iya memang Kalau daerah pinggiran Begitu sedikit susah Setelah 500 meter Belok kanan Ke jalan Babe Palat Oh tadi pagi hujan Bang Misalnya kita tadi pagi Di Air Madidi Iya jadi kita Nggak tahu Kalau disini hujan Sampai jumpa 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 oke lanjut orderan keberapa nih ya enggak tahu ke empat kah ini ada orderan apa dekat sini Marky lima kita lihat waduh ini ada orderan di sini tapi memang kelihatannya dekat tapi nggak ada jalan di daerah sini jadi harus motor sayang banget di driver jadi driver juga ini ada jarak yang kadangkala tidak sesuai dengan kenyataannya ya sama juga dengan maksim kadang di aplikasi jaraknya hanya 12 km seperti ini 2,4 km nah sedangkan ini jauh banget menuju ke sana bisa 56 km jadi jaraknya yang ini 2,7 km mungkin itu aplikasi masih hitungnya tarik lurus melewati hutan melewati sungai gunung bukit lembar jadi kadangkala aplikasi ini tidak sesuai jaraknya tuh caranya rusak banget ufuhu ingin kuambil tapi jauh ini motocross kalau tuh jalannya muset tuh wah kalau udah di daerah sini biasanya susah cari orderan di sekitaran daerah saya tidak ada orderan terdekat jadi hari ini saya mulainya tadi jam 2 sekarang udah jam tiga oh tiga nggak salah oh udah jam 4 udah 52 ribu saya mulainya udah siang ini lah aku jadi driver mu yehey yang lain belum tentu dekat jadi pilihlah aku let's go dude oke ada jalan kaki neng mau digoncengin maaf ya ada orderan lanjutkan ke ambil arah utara menuju jalan selanjutnya setelah 400 meter belok kiri ke jalan Elang Raya nah ini nama customer nya siapa lagi sering lupa nama customer nya belok kiri ke jalan Elang Raya oke Abang Jarvis tunggu driver kamu kesana 12 ribu lumayan lah oke jadi saya tiba tujuan Anda berada di sebelah kiri dengan tepat selamat sore Kak Jarvis Kang boleh sekali ke arah barat boleh-boleh oke nanti bapak bilang nah kalau ada setelah 500 meter belok kanan ke jalan Walter Mongin Sidi oke jadi demikian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan info dari transportasi Ojek Online jangan lupa untuk like jika kamu suka dislike juga kalau kamu tidak suka sampai jumpa di video The Klaxon selanjutnya bye bye